Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat tabletop dari table saw modern Tipe M608 Di depan saya ini ada sebuah table saw Ini saya buat cukup lama sebenarnya Mungkin untuk tabletopnya hampir 2 minggu Karena memang sambil saya juga mereview power tools-power tools yang lainnya Tabletop ini juga ada fitur semacam extension base Table saw ini panjangnya adalah 120 cm dan lebarnya adalah 70 cm Hanya waktu itu saya berubah pikiran Bagaimana saya membuat table saw yang bisa untuk memotong plywood putuh Playwood berukuran besar Jadi table saw ini Kalau kita panjangkan extensionnya Maksimal bisa sampai dengan 190 cm Jadi kalau kita ukur dari sisi kiri sampai ujung kanan Itu sampai dengan 190 cm Ini menggunakan besi hollow Bekas ya sudah tidak terpakai Saya pergunakan untuk ini Kemudian kaki yang digunakan menggunakan kaki kayu pinus Papan pinus 25 cm kalau gak salah lebarnya waktu itu saya beli 25 cm Panjang 2 m Yang saya potong rip card lebar 5 cm 5 cm Kemudian saya bentuk letter L seperti ini Sehingga lebih kokoh karena ketebalannya hanya 1,5 cm Kemudian untuk tinggi dari kaki ini adalah 58 cm Lebarnya adalah 73 cm Lebar bawah 73 cm Lebar atas 46 cm Ini adalah sisi belakangnya Kemudian kalau kita lihat sisi sampingnya adalah Sama tinggi 58 cm Tetapi lebarnya hanya 36 cm Untuk yang atas Kemudian yang bawah adalah 65 cm Jadi bawah 65 cm Atasnya 36 cm Kemudian kita gabung Seperti huruf V kebalik Kita gabung Dengan panjang bawahnya 73 cm Atasnya adalah 46 cm Karena menyesuaikan dengan bentuk atau ukuran dari table saw merek modern tipe M608 Kemudian disini ada penyangganya Untuk memperkokoh posisi tabletopnya Karena tabletopnya ini besar Kemudian extension base ini bisa kita panjangkan Sehingga maksimal bisa sampai 190 cm Jarak dari sisi sebelah kanan sampai dengan sisi yang sebelah kiri Disini kita buat skrup Ada 2 Jadi ada 8 skrup ke base Ini sangat kokoh Tidak goyang guys Jadi di tutorial pembuatan tabletop ini Untuk part 1 Ini adalah part 1 Hanya untuk membuat kaki Termasuk tabletopnya Termasuk extensionnya Nanti di part 2 Saya akan membuat tutorial lagi Bagaimana kita nanti membuat Sebuah cross cut slide Jadi nanti ukuran cross cut slide nya itu Saya akan buat seukuran dengan table saw ini Jadi 120 x 7 Kemudian ini slide nya sudah saya siapkan Kiri dan kanan Itu yang pertama Cross cut slide Di part yang kedua juga saya akan Sisipkan bagaimana cara membuat fence Untuk fence itu saya Saya akan meniru Bawaan dari Table saw M608 Dengan sistem pengunci yang seperti ini Tapi DIY Nanti saya akan membuatnya dari Plywood Ketebalan 15mm Jadi Kalau ini kan hanya cukup Dari sini Nah Saya nanti Dari ujung Sampai dengan ujung sini Juga menggunakan sistem pengait seperti ini Sehingga lebih solid Jadi di dalam nanti kotak fence itu Saya akan Kasih Ini saya sudah siapkan Astrat ya Ukuran 10 atau 12 Ini nanti seperti ini Sebagai penguatnya Pengunci ya Fence tadi juga nanti berfungsi sebagai Fence untuk Trimmer Karena nanti trimmer modern M2700 ini Yang sudah berumur lebih dari 10 tahun ini Akan saya tanam ke sini Sehingga nanti Kita cukup menggunakan satu fence Fence untuk table saw Dan fence untuk trimmer Nanti kita kasih lubang Sehingga nanti vacuum cleaner bisa langsung menyedotnya Jadi ini 2 in 1 guys Untuk trimmer bisa Untuk table saw bisa Oke guys Kita langsung saja Lihat tutorialnya Bagaimana cara Urut-urutan Cara membuat Table saw ini Agar nanti kayunya rapi Menempel disini Ini saya potong Dengan derajat kemiringan 15 derajat Supaya nanti hasilnya rata Kita akan coba dengan menggunakan meter saw Kita geser 15 derajat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi rapat Jadi ini rapat ya Nanti kita skrup Ini skrup Set Bin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan bahwa table show ini nempel ya di atas meja kerja ini supaya nanti hasilnya akan rata dengan tabletop extension yang kita buat seperti ini guys kemudian tahap berikutnya saya akan memasang tambahan ya karena disini kita lihat bahwa ini terlalu main ya selamat menikmati selamat menikmati akhirnya berubah yang tadinya fix seperti ini ukurannya tapi saya akan membuat mempunyai extension sehingga tabletop ini nanti bisa digeser ke arah sana untuk memudahkan kita dalam memotong atau membelah papan plywood yang lebih lebar papan plywood yang lebih lebar karena ini besi bekas guys jadi banyak lubang-lubang dan ini akan saya gerinda dulu supaya nanti gerakan slidingnya smooth ya kemudian kita akan menyekruknya ke extension jadi gerakannya seperti ini nanti jadi gerakannya seperti ini nanti jadi nanti dia seperti ini guys bisa masuk jadi ini sebagai tulangan guys nantinya kita akan membuat penahan jadi dari kaki ya kakinya table saw ini nanti terhubung ke sini yang kain penahan oke guys sekarang rel atau besi hollow ini harus kita tutup karena ini sebagai penahan ya penahan supaya dia tidak oblak sehingga nanti extension base nya lebih solid penuh dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini tadi saya cari-cari di atas ternyata saya masih punya wood filler produk infra tinggal seperempat dan sudah mulai mengering ini saya campur dulu dengan thinner jadi saya akan memanfaatkan wood filler ini untuk mendempul ini ya supaya permukaan ini nanti akan lebih halus tutup dulu lubang-lubang bekas skrup ini kemudian nanti saya akan kuas oke guys ini sudah saya dempul ya menggunakan impra karena memang saya ada sisa waktu itu sisa pembuatan heksagonal kemudian nanti tahap kedua saya mau berikan sanding sealer terakhir saya akan gunakan clear coat ya jadi harapan saya supaya table saw ini jadi lebih licin dibandingkan kita tidak menggunakan finishing ya sebenarnya ini terlalu berlebihan kalau table saw juga harus kita berikan finishing tapi karena saya punya bahan-bahan sisa ya daripada kering saya gunakan ini sambil saya juga belajar lagi finishing yang baik kita mulai saya menggunakan amplas nomor 80 dengan sender merek Yasuka ini nah untuk mesin amplas ini sangat recommended karena tidak panas loh guys hanya hangat sedikit saja ini bagian bawah tapi bagian motornya ini adem artinya sirkulasi udaranya baik nah kalau hasilnya segini untuk setengah ya hasil penampungan debu amplasnya ini hanya saya bantu vacuum cleaner karena memang ya paling yang masuk ke penampungan ini kan hanya mungkin 50% dan untuk mempercepat pengamplasnya memang dibantu vacuum cleaner guys karena kalau ininya menumpuk serbuk-serbuknya jadi si amplas ini malahan tidak efektif lebih lama tapi kalau kita langsung pengamplasannya langsung kita vacuum atau kalau memang tidak punya vacuum kita bersihkan langsung dengan lap hanya karena ini di dalam rumah guys jadi saya gunakan vacuum saya berencana membuat dua jalur yang seperti yang seperti ini untuk meter slide ya di sisi kiri dan di sisi kanan karena kemungkinan ini gak saya pakai ya mungkin ini saya pakai untuk pemotongan crosscut yang kecil-kecil nanti untuk yang agak-agak panjang saya menggunakan meter slide yang DIY selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Sayang banget Ini baru lapisan Kayu pemula Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah 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 menonton